hai hai ini tadi sudah posisinya sudah dicopot ya juga sudah dirapikan kembali nah jadi ini kita mau rapetin gitu ceritanya itu mau dirapetin kita rapetin karena caranya Hai enggak saja jadi mungkin ini jadi ide-ide juga yang mungkin suka gitu ya berantakin tempat tinggal atau seperti itulah ya kita langsung saja ke PKP kita berdoa dulu ya sesuai agama keyakinan masing-masing semoga pekerjaan ini berjalan lancar sempat tidak kehalangan dan juga tidak kurang apapun ya baik sana maupun tenaga kita langsung saja ini karena mudenya muda begini ya nomor pertama-tama ini mungkin baru di sini nah mungkin diantara kalian ada yang bertanya kenapa kau anak-anak kita disini akan bikin keras dan jangan bikin keras-keras-keras kita bisa buat narumah semacam kondom nggak ada yang bikin tembok ya bisa antara sini dan sana lebaran sana di pola-poli tetap sama bisa lebih kecil ya tidak apa-apa nanti kita akan lakukan kita menggunakan semel oke pertama-tama nih kita tempel paling bawah dulu ya antem jepet-jepet bapak 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 kita tempel samping ukur-ukur-ukur kasih semen ya esmen kita tempelin aja nih tembelin begitu kebalik Oke kita tetap oke kita bersihkan sedikit semennya ya yang melepetan gitu kita pakai waterpas nih itu ukur-ukur gitu nah sekarang adalah sebelah sisi satunya ya tapi itu tidak bisa ternyeket kita harus belakangnya dulu kita tempel nih nah belakangnya tempel 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 ya terus tempel 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 ya Nah akhirnya sampingnya ikut ke tempel juga nah kait atasnya nah gitu ya atasnya kita hadapkan ke ini halusnya di atas karena ini untuk taruh barang gitu ya tahu barang nantinya jadi halusnya di atasnya kita pas-pasin 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 terus ya harus keteritian itu tinggi ya eh kita kasih semen bagian belakangnya supaya tidak ada guncangan ya sekarang kita tempel lagi bagian atasnya ya atasnya tempel kita tempel kita tempel kita tempel kita tempel kasih semen-semen kasih semen-semen kasih semen-semen atau semen ya seperti yang pertama tadi kita kasih semen lagi bagian belakangnya bagian samping bagian samping bagian kanan kita ambil lagi bagian atasnya Oke ini bukan atas nah kita tempel dulu atasnya ya setelah itu kita ambil yang bawahnya kita minta tolong bini tadi suruh pegangin ini oke nah kita tempel belakangnya ya yang pertama menceng-menceng dulu enggak apa-apa gitu ya karena emang masa muda juga menceng-menceng dikit juga enggak apa-apa ya menceng-menceng dikit enggak apa-apa nanti kita luruskan kembali kita luruskan ini Oh dilihat nggak cocok-cok oke kita kasih semen di belakangnya ini ya biar ada dempet-dempet gitu lengket-lengket itu semen pasang tuh terus-terus-terus-terus Oke ada sekarang ada kita akan kerjakan di baris nomor tiga lalat ini aduh taboknya Oke kita baris nomor tiga nih kita persiapkan dulu ya biasa tempel samping dulu yang ada temboknya itu nah seperti ini tempel 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 cari palu cari palu cari palu antem pakai skop dulu oke habis pakai skop ya tempel 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 kita tekan-tekan kita tekan-tekan kita tekan lagi lagi-lagi tekan enakan tekan-tekan terus sampai nempel betul-betul nempel ke temboknya ya terus kita perhatiin dulu nih mana dulu tempelnya ini belakangnya terkasih semen nih ya perhatiin kalau kerja gini belajar gitu walaupun kamu sekolah kuliah lama gitu coba-coba ini bikin begini itu jadi punya ilmu yang bermanfaat kalau sekolah tinggi-tinggi cuman lulus buku doang nggak ini ya sekarang kita pasang kami tekan atasnya ya kita atas satu samping samping dulu atau belakang dulu ya kita belakang dulu aja ya Kenapa warnanya berbeda kita pingin coraknya itu berubah-ubah kita pasang ini berubah ya jadi tak ada kesulitan kita pasang kita pasang lagi kita pasang sampingnya nih ya semoga nggak jatuh lagi ngambil Oke tidak jatuh ya aduh kayaknya balik masanya ini nah kita tempelkan sampingnya nah nempel gampang kan Oke habis tempel sampingnya nih tempel 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 diratakan diluruskan dengan bawahnya bagian luarnya aja yang lurusin bagian dalamnya nggak apa-apa karena keramik memang pinggirannya juga tidak lurus ya agak melengkung kalau untuk pinggirannya Nah kita tempel atasnya ditutupnya ya Nah perhatikan itu motifnya sudah boleh menghadap ke bawah kenapa karena itu mengandung pemandangannya pemandangannya itu ke bawah gitu kita lihat dari bawah tuh dari kamera kita tampakan eh eh jadi pemandangan alurnya ada di ngadep ke bawah gitu oke terus Oke ya tempel 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 kita kasih lem kasih lem kasih kayaknya kok nggak rata ya kasih apa nih ya kasih kerikil apa ya Pak kasih apa ini ya Oh iya Tuhan goncang-goncang dong goncang-goncang kan goncang-goncang-goncang-goncang-goncang-goncang tidak tidak tenang oke ini kita pukul lagi habis dipukul kita cari ini masih goyang juga nih kita milih ini batu nih kita cari batu ya buat ngeratainya biar nggak goncang-goncang-goncang Oke terpasang ya sekarang kita lanjut lagi nih lap-lap in bagian pinggirannya dengan semen supaya tidak copotnya kira-kira ambruk apa tidak ini terus begini ya masih basah begini terus tablas terus ya oke oke ya memang cukup pandai sebetulnya ini ya makhluk yang satu ini oke kita lanjut lagi ke bagian atas bagian atas nomor 4 berarti ya kodaka nomor 4 kodaka nomor 4 kodaka nomor 4 kodaka nomor 4 kita tempel dulu pinggirannya mulai kurang tinggi mulai kesusahan ini oke ya oke 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 terus 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 seperti tampak ya oh kita tempel nih pinggirannya oh gampang chill oke kita ngambil lagi ngambil lagi yang salur salur apa gila oke 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 tambahin lagi tambahin lagi tambahkan kembali tambahin kembali tambahin kembali tambahkan kembali nah kita tempelkan belakangnya gampang sekali ya oke saya tambah pangku ya 50 cm ya oke kita tempel lagi sampingnya itu coroknya berbeda ya berbeda lagi kita bikin berbeda-beda tapi tetap satu bangsa sebangsa air bangsa tanah tanah air Indonesia Oke kita tempel lagi tempel lagi ya tempel lagi nah seperti itu ya kita tempel bagian atasnya mudah sekali dan motifnya ngadep ke bawah supaya supaya apa ya air rusak kasetnya eh nah supaya sedap dipandang itu tak kelihatan bagian corak bawah keramik eh terpasang jadi nih ya Oh nomor empat nih mungkin yang bertanya itu kenapa lumayan kecil-kecil baru data sebesar ya karena memang ada yang ukuran kurang lebih 30 jadi ini kita bikin 2020 30 Oke kita di nomor empat yang dengan ketinggian 30 30 30 cm ketinggian jadi dia muat kotaknya 30 cm 30 cm kita akan pasang bagian paling atas sendiri nih ya paling atas sendiri atau nomor lima atau kotak nomor lima kotak nomor lima kita akan pasang nah kita tempelkan dulu yang samping dulu seperti biasa ya eh eh kita berdoa maya maha kuasa semoga tidak ambruk eh kita tekan-tekan lagi tekan-tekan lagi tekan-tekan lagi tekan-tekan lagi tekan-tekan lagi tekan-tekan lagi oke ya kita kasih lem eh kasih lem kasih semen ini semen oke ya bisa semen eh 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 oke kita kasih semen lagi ke semen lagi semen lagi kita taruhin semen lagi ya semen kita taruh lagi taruh lagi nah kita terpasang ya terpasang kita ya terpasang belum oke nah waktunya kita pasang nih ya kita kasih sedikit lem supaya ada lengket-lengket eh bukan lem semen semen maaf maaf semen ini nah seperti ini nih cara nempelnya ya tempel gampang sekali selesai pokoknya nah kita akan pasang dulu bagian sampingnya dulu ya sampingnya dulu kita pasang nih ya oke kebalik oke oke kita pasang nih nah udah nempel nih ya sekarang bagian atasnya nih kita tempel ya nggak usah dikasih semen kayaknya nih nggak usah kasih semen langsung saja lah nah langsung saja oke langsung saja ya kita samakan kiri kanannya kerataannya dan hasilnya ya seperti apa oke 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 hampir jadi ya kasih semen dulu kasih semen dulu dikit-dikit lah pakai jari nggak apa-apa oke kita gosok 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 dari belakangnya kita pasin kita pasin oke konsentrasi tingkat tinggi hmm hmm oke iya oke diganjel dikit ya diganjel dikit supaya tidak ada goncangan goncet-goncet tampak bolong itu bagian belakangnya ya karena memang keramik ternyata bukan 50 cm itu nggak full jadi 50 cm kurang setengah cm jadi kalau mau bikin itu menunjukkan jadinya harus ada net 5 mili itu antar keramik jadilah keramik 5 cm ya 5 cm 50 cm nah itu kan kelihatan bolong tuh karena kita bagi dua gitu nah sekarang kita kasih semen ini hampir rapat dengan rapatnya rapat pokoknya oke rapetin aja rapetin oke eh merapet rapet 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 eh rapet rapetin rapetin jangan ragu-ragu rapetin aja eh 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 ada yang kurang kurang eh tambahin lagi tambahin lagi eh iya itu masih kelihatan untuk terang sedikit oke kita langsung tebel-tebelin aja dulu dari bawah ya ini sudah nempel sudah sempurna nggak rupuk ya oke hasilnya sangat sempurna sangat bagus lurus sekali ya sangat lurus sekali dan sangat lurus sekali eh 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 ngantuk saya nih ya ya tuh kan ngantuknya nyendar gitu oke kita pertebal lagi kita pertebal lagi semainnya kita pertebal 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 dan kita pelakon lagi belakangnya biar rapet biar rapet dan kita finishingnya kita selesaikan lagi ke tahap selanjutnya ini udah terpasang sempurna nunggu sedikit keras dulu ya nanti kalau sudah keras bagian belakangnya ya kita lihat bagian belakang ya nah bagian belakangnya sepertinya nanti kita ini aja apa namanya dihampot ya cepat sempurna dihaluskan sebagai lapisan ini nanti halus jadi nggak tampak dari sebelah sini akan tampak seperti tembok pada umumnya ya gitu itu atasnya nanti juga kita kasih semacam adukan atau konkret gitu ya sedangkan ini yang bolong ini nantinya akan dibikin semacam tiang tambahan karena ini mungkin dari pemborongnya aku celuk ya yang lain mah isinya empat besi ini cuman dua besi doang jadi karena mau dibikin sorgan itu malah begitu jadi saya kasih tambahan dulu kesini nanti tambahan entah itu full adukan atau ditambah ini supaya ada bantuan dari bawah yang agak keras dibanding dengan aluminium ini yang terlalu tipis gitu ya ya mungkin beda pikiran orang beda-beda jadi tapi ini nantinya akan menjadi sebuah hiasan ya seperti lemari kotak di dalam tembok gitu ya jadi cukup bagus ini saya pernah bikin juga di Banja Negara sana dan hasilnya cukup menarik bisa untuk menyimpan-nyimpan barang-barang yang sederhana gitu ya seperti kontrasepsi resepsi bumbu dapur dan sebagainya bisa difungsikan seperti itu jadi semoga dengan adanya video ini bisa memberikan ide walaupun tidak sepenuhnya setinggi itu ya tidak masalah malah kalau bisa bikin satu full rumah dibikin kotak-kotak semua begitu seperti itu apa namanya berfungsi dengan baik itu ya tempat tidur juga dikotakin begitu ya seperti di Tanah Toraja dan ini hasilnya ya sudah jadi seperti ini sudah kokoh nah tapi belum bersih banget ya karena itu ada bagian semen semen putihnya itu belum dicat disamakan dengan temboknya ya nah jadi itu yang tiga rak satu dua tiga di bawah itu ukurannya 20 cm gitu nah sedangkan atas itu 30 dan 30 gitu 30 cm dan 30 cm yang agak besar-besar gitu bisa untuk menaruh karbuk liner obat nyamuk dan sebagainya nah untuk atau benang dan lain sebagainya ya hasilnya cukup bagus ya sudah tapi kemarin berantakan ya eh sehari selesai selamat menikmati